Beginilah suasana di ruang paripurna DPRD Kabupaten Waro Jambi saat berlangsungnya rapat kerja DPRD Kabupaten Waro Jambi dalam penyampaian pandangan umum fraksi-praksi terhadap penyampaian RAPPD Kabupaten Waro Jambi tahun anggaran 2018 serta penyampaian RPJMD tahun 2017-2022. Sejumlah kursi yang semestinya ditempat oleh OPD terlihat kosong, bahkan tidak hanya satu OPD yang tidak hadir saat paripurna. Kondisi ini mendapatkan sorotan dari anggota DPRD Waro Jambi, Kamal Ludin Hafiz. Dirinya mengatakan seharusnya OPD bisa hadir dan mengikuti paripurna ini. Sebab pembahasan memandangan fraksi terhadap RAPPD 2018 ini sangat penting untuk masing-masing OPD. Kalau pemerintah, kalau masih seperti ini saja, kami tunda paripurna. DPRD Waro Jambi, Kamal Ludin Hafiz. DPRD Waro Jambi, Kamal Ludin Hafiz. DPRD Waro Jambi, Kamal Ludin Hafiz. Sementara itu, Wakil Bupati Murad Jambi, Bambang Bayu Suseno mengatakan ketidakhadiran OPD bisa jadi karena ada keperluan lain dan dinas luar. Dirinya mengatakan sejauh ini Pemkap telah menghimbau kepada OPD untuk kedisiplinan OPD Muara Jambi. Berkaitan dengan masukan salah satu praksi terkait dengan kehadiran, tentu banyak hal yang mesti kita jelaskan. Bisa saja ada kegiatan-kegiatan lain yang secara struktural mereka izin, atau memang nanti kita cek sejauh kemana ketidakhadiran itu posisinya. Mudah-mudahan nanti besok dijawab oleh Bupati. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.